Intro Niniwe, Nineveh, ibu kota kekaisaran Asyur kuno, merupakan salah satu kota paling penting dan berpengaruh di Mesopotamia kuno, wilayah Irak modern. Kota ini mencapai puncak kejayaannya selama masa kekaisaran Asyur baru dan menjadi salah satu pusat peradaban dunia kuno. Hubungan sejarah Niniwe dengan Islam lebih bersifat historis dan spiritual, terutama melalui kisah Nabi Yunus yang disebutkan dalam Al-Quran dan memiliki kaitan langsung dengan kota Niniwe. Pada masa kekaisaran Asyur baru, Niniwe mencapai puncak kejayaan sebagai ibu kota Asyur, terutama di bawah pemerintahan Raja Senenatcerie, Wu Senacerip dan penggantinya Asyur Banipal. Niniwe dikenal sebagai pusat politik, ekonomi, dan militer yang besar. Kota ini juga terkenal dengan perpustakaan besar Asyur Banipal, yang berisi banyak teks dari berbagai bidang, termasuk agama, hukum, dan sejarah. Kekaisaran Asyur runtuh ketika kota Niniwe dihancurkan oleh koalisi bangsa Babel dan media pada tahun 1812 sebelum masehi. Setelah itu, Niniwe mengalami kemunduran drastis dan akhirnya lenyap sebagai pusat peradaban utama. Salah satu hubungan penting antara Niniwe dan sejarah Islam adalah melalui kisah Nabi Yunus, yang diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk kota Niniwe. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran dan dikenal luas dalam Islam, Yahudi, dan Kristen. Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk menyeru penduduk kota Niniwe agar bertobat dari kesesatan mereka. Penduduk Niniwe pada awalnya menolak dakwahnya dan tetap melakukan perbuatan buruk, yang menyebabkan Yunus meninggalkan mereka dalam kemarahan. Setelah meninggalkan Niniwe, Yunus mengalami peristiwa menakjubkan di mana ia ditelan oleh seekor ikan paus besar sebagai bentuk hukuman dari Allah karena meninggalkan kaumnya sebelum mendapatkan izinnya. Setelah Yunus berdoa dan memohon ampun, Allah menyelamatkannya dan ia kemudian kembali untuk melanjutkan dakwah kepada penduduk Niniwe. Akhirnya, penduduk Niniwe bertobat dan menerima dakwah Nabi Yunus yang menyelamatkan mereka dari azab Allah. Ini menjadi salah satu kisah penting tentang pengampunan dan kasih sayang Allah dalam Islam. Kisah Yunus sangat dihargai dalam Islam dan Al-Quran mengisahkan pengalamannya sebagai teladan tentang kesabaran, pertobatan, dan pengampunan. Di Irak modern, ada masjid Nabi Yunus yang terletak di kota Mosul yang diyakini sebagai tempat di mana Nabi Yunus dimakamkan meskipun situs ini telah mengalami kerusakan selama konflik di wilayah tersebut. Setelah kejatuhan ke Kaisaran Asyur, wilayah Niniwe menjadi bagian dari berbagai kekaisaran yang menguasai Mesopotamia, termasuk kekaisaran Persia, kekaisaran Makedonia di bawah Alexander Agung, dan kekaisaran Romawi. Pada akhirnya, wilayah ini ditantai ditaklukan oleh kekuatan Muslim pada abad ke-7 Masehi sebagai bagian dari ekspansi Islam. Pada masa Khalifah Umar, bin Khattab, wilayah Mesopotamia, termasuk Niniwe, ditaklukan oleh pasukan Muslim dalam ekspansi besar-besaran Islam. Penaklukan ini menandai masuknya wilayah Niniwe ke dalam dunia Islam dan pembentukan dinasti-dinasti Muslim yang berkuasa di wilayah tersebut. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, Bagdad menjadi pusat kekuasaan dan kebudayaan dunia Islam. Dan wilayah Mesopotamia, termasuk kota-kota kuno, seperti Niniwe, berada di bawah kendali mereka. Meski Niniwe tidak lagi menjadi kota besar, seperti pada masa Asyur, wilayah tersebut tetap menjadi bagian penting dari jaringan perdagangan dan budaya dunia Islam. Warisan Niniwe sebagai pusat budaya dan agama terus hidup dalam sejarah dan tradisi Islam, khususnya melalui kisah Nabi Yunus. Meskipun Niniwe sendiri sudah tidak menjadi kota penting sejak kehancurannya pada abad ke-7 sebelum Masehi, wilayah Mosul, tempat di mana Niniwe pernah berdiri, terus menjadi pusat penting di Mesopotamia. Kota Mosul yang berada dekat dengan reruntuhan Niniwe menjadi kota penting di bawah pemerintahan Muslim. Pada masa Abasyah dan setelahnya, Mosul menjadi pusat perdagangan, budaya, dan seni yang penting. Banyak sarjana dan ilmuwan Muslim lahir atau bekerja di wilayah ini. Mosul juga menjadi pusat keberagaman agama dengan komunitas Muslim, Kristen, dan Yahudi yang hidupnya. berdampingan. Reruntuhan Niniwe menjadi bagian dari warisan sejarah di wilayah ini dan menjadi daya tarik bagi sejarawan, arkeolog, dan peziarah. Masjid Nabi Yunus Salah satu peninggalan penting di wilayah Niniwe adalah Masjid Nabi Yunus yang diakini sebagai tempat pemakaman Nabi Yunus. Masjid ini menjadi tempat ziarah bagi umat Islam. Meskipun sayangnya hancur selama konflik di Mosul pada tahun 2014. Niniwe sebagai kota kuno kekaisaran Asyur memiliki hubungan historis yang menarik dengan dunia Islam melalui kisah Nabi Yunus dalam Al-Quran. Meskipun Niniwe sendiri telah lama runtuh sebelum munculnya Islam, warisan spiritual dan sejarahnya tetap hidup dalam tradisi Islam, terutama melalui kisah tentang pertobatan penduduk Niniwe yang menerima dakwah Nabi Yunus. Di era modern, warisan ini terus dilestarikan melalui situs-situs bersejarah di sekitar Mosul. Meskipun kota itu sendiri telah berubah di bawah pengaruh berbagai kekuatan dan peradaban sepanjang sejarah. Bangsa Niniwe merujuk pada penduduk kota. Buru kota kuno Niniwe yang terletak di wilayah Mesopotamia, kini bagian dari Irak modern. Niniwe adalah ibu kota kekaisaran Ashur yang terkenal dalam sejarah sebagai salah satu pusat peradaban kuno. Kota ini memiliki sejarah yang kaya dan menjadi penting dalam berbagai tradisi keagamaan, termasuk dalam Islam. Berikut adalah pandangan beberapa sejarawan muslim dan ulama mengenai sejarah panjang bangsa Niniwe dan kaitannya dengan sejarah Islam. Niniwe adalah salah satu kota terbesar di dunia pada masanya dan dikenal sebagai pusat budaya, perdagangan, dan politik. Terdapat banyak catatan sejarah tentang kekuasaan Ashur dan kemakmurannya. Dalam tradisi Islam, Niniwe terkenal karena kaitannya dengan Nabi Yunus, Yunus bin Mata. Al-Quran menyebutkan kisah Nabi Yunus yang diutus oleh Allah untuk memperingatkan penduduk Niniwe tentang kesesatan mereka. Penduduk kota tersebut awalnya menolak seruan Nabi Yunus. Namun setelah ia pergi dan menghadapi kesulitan, mereka bertobat dan menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus. Kisah ini diceritakan dalam Al-Quran khususnya dalam Surah Al-Safat ayat 117 desana tatsuh patul 8 dan Surah Al-Anbiya ayat 87 Sebagai salah satu sejarawan terbesar dalam sejarah Islam, Ibn Khaldun mempelajari perkembangan masyarakat dan peradaban. Meskipun dia tidak menulis khusus tentang Niniwe, teorinya tentang siklus peradaban bisa diterapkan pada analisis tentang kekuatan Asyur dan kejatuhannya yang dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana peradaban maju dapat mengalami kemunduran. Sejarawan Muslim seperti Al-Masudi dan Al-Tabari juga mencatat keberadaan Asyur dan peradaban Mesopotamia lainnya. Mereka memberikan konteks tentang kekuatan politik dan budaya pada masa itu serta pengaruhnya terhadap sejarah Islam dan pertumbuhan peradaban Muslim. Dalam tafsir Al-Quran banyak ulama menjelaskan kisah Nabi Yunus dan penduduk Niniveh sebagai pelajaran tentang tobat dan rahmat Allah. Mereka menekankan pentingnya kesadaran spiritual dan penyesalan ketika menghadapi kesalahan. Beberapa ulama menjadikan kisah Nabi Yunus di Niniveh sebagai contoh tentang pentingnya akhlak dan etika dalam masyarakat. Mereka sering menyebutkan bahwa meskipun suatu masyarakat mungkin terjerumus ke dalam dosa, jika mereka bertobat dengan tulus, Allah akan menerima taubat mereka seperti yang terjadi pada penduduk Niniveh. Kisah Nabi Yunus dan penduduk Niniveh sering diajarkan di sekolah-sekolah Islam sebagai bagian dari kurikulum untuk mendidik generasi muda tentang nilai-nilai moral dan spiritual. Sejarah Niniveh memberikan wawasan tentang masyarakat kuno yang berkembang sebelum kedatangan Islam. Ini menunjukkan bagaimana peradaban dan ajaran Allah melalui Nabi-Nabi telah ada sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Niniveh sebagai pusat peradaban kuno memiliki tempat yang signifikan dalam sejarah Islam terutama melalui kisah Nabi Yunus. Sejarawan Muslim dan ulama melihat pentingnya kota ini dalam konteks pendidikan moral dan spiritual serta pelajaran dari sejarah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara sejarah Niniveh dan Islam memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang perjalanan spiritual umat manusia serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam tradisi Islam. selamat menikmati